guys ini daerah roxy ya tadi di sebelah ini roxy square guys tadi saya baru keluar dari roxy square sekarang saya mau ke roxy mass itu guys kita jalan sekitar mungkin ya guys lima menitan mungkin atau 10 menit kita jalan ke roxy mass ya ini kali apa guys ini ada yang jualan 100 second ya guys tripping tripping guys ini perjalanan saya mau menuju ke roxy mass dari ITC roxy square dan ini ada yang jualan sepatu-sepatu bekas ya guys ya atau tripping bahasa kerennya dan ini ada kali apa gitu guys dari ITC roxy square saya menuju ke ITC roxy mass jalan kaki ya guys melintasi kereta api kenapa saya mau nyebrang kereta apinya mau lewat jadi saya menunggu beberapa menit baru melintasi rel kereta api ya guys roxy mass mempunyai kenangan sendiri ya guys buat saya karena saya dulu pertama kali beli handphone disini saya juga dulu pernah jualan pulsa dan beli pulsanya di roxy mass beli aksesoris membetulkan handphone beli handphone second pun pernah di roxy mass pokoknya roxy mass penuh kenangan ya buat saya ini kita melintasi rel kereta ya ini keretanya mau lewat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini roksimas ya kita masuk guys ada yang punya kenangan disini di roksimas nah guys ini tanggal 1 Juni 2024 sekitar jam 17.17 saya sudah berada di ITC roksimas kita masuk ke dalam guys ini kita masuk pintu utara ya guys kita lihat keadaan di ITC roksimas apakah masih seramai dulu guys ini pintu pertama ya pokok yang pertama ini tutup ini juga tutup roksimas ini bagi saya penuh kenangan ya guys dulu saya pertama kali beli handphone disini guys di roksimas pokoknya kalau handphone pengennya apa-apa ke roksimas ya guys dan disini tuh dulunya lengkap banget guys mulai dari hp baru hp second pulsa aksesoris handphone disini suasananya lebih rame ya guys dibandingkan dengan ITC roksis square pokoknya kalau beberapa tahun yang lalu segala yang berhubungan dengan handphone itu pasti ke roksimas terutama untuk di daerah Jabodetabek mulai dari handphone baru handphone bekas aksesoris handphone pulsa semuanya pada beli ke roksimas ya guys dan saya juga dulu pernah membetulkan handphone disini di counternya di counter aslinya kalau sekarang kan membetulkan handphone tidak perlu langsung datang ke roksimas ya guys bertebaran di luaran tempat service handphone jadi memang sudah berkurang ya guys ya pengunjung yang ke roksimas ini mulai dari yang mau beli handphone sudah berkurang mau beli pulsa sudah berkurang yang mau membetulkan atau service handphone sudah berkurang yang mau beli aksesoris handphone sudah berkurang Samsung A05 Rp20.000 ya kalau ini yang Rp40.000 Samsung A05 ini yang Rp40.000 Samsung A35 ini berbagai macam charger realme Xiaomi dan headset kalau yang ini headset JBL Rp30.000 ini juga Rp30.000 ya headset ini Rp30.000 ini Rp30.000 ini Rp30.000 Rp30.000 ini juga Rp40.000 Rp40.000 OPPO A57 kalau ini Vivo casing ya Vivo Y17 Rp30.000 berbagai macam ya guys realme juga ada C31 Rp40.000 sekitar harganya itu Rp20.000 Rp30.000 Rp40.000 Rp40.000 apa yang namanya ini casing ya namanya apa guys phone cover pokoknya itulah guys ini masih rame ya guys berkurangnya karena tersedia semuanya di toko online tinggal klik tinggal pilih tinggal bayar langsung barang datang ke rumah begitu ya guys tapi di Tesseroc si mas ini termasuk menurut saya masih lumayan ya guys lumayan rame tapi tidak seperti dulu karena pasti sudah berkurang sekian persen dari yang dulu semuanya berpusat disini ya guys oke kita lanjut part 2 guys terima kasih banyak guys dadah guys bye guys